hai halo sahabat bonsai dan terutama pencinta bonsai kelapa ini di depan saya adalah kelapa hijau dan belum sempat di program belum sempat diapa-apain dan terlanjut panjang daunnya jadi ini kali ini saya akan bersihkan yang kering-keringnya di sekeliling batangnya ini di sekeliling tunasnya ini dan juga sekalian membersihkan pembungkus tipis yang membungkus dahan dari bakalan bonsai kelapa ini pembersihan pelepah dan juga pembersihan tunas dari kelapa ini ataupun bahan bonsai papa ini bertujuan untuk mengedilkan daun jadi kedepannya ini mudah-mudahan akan menjadi daun kelapa yang pendek dan juga melengkung nah ini kuncup ataupun daun yang saya pegang ini ini tegak lurus ke atas ya nggak ada melengkung terus juga panjang karena ini nggak dirawat sebelumnya ya kalau dibiarkan begitu saja ya begini jadinya tegak ke atas kalau dibersihkan dari awal ini dia akan melengkung melengkung sendiri dengan sendirinya ya kalau dipuangi apa namanya pembungkus tipis yang membungkus dahannya terus juga kuncup-kuncup daunnya yang bakal keluar itu dari beberapa jenis kelapa yang biasa saya gunakan untuk bahan bonsai kelapa menurut saya kelapa hijau ini yang paling lama pertumbuhannya menurut teman pembon saya kelapa lainnya gimana nih boleh dong berbagi pengalaman silahkan komen ya di kolom terus yang belum subscribe silahkan subscribe untuk saling mendukung sesama pencinta bonsai kelapa ataupun bonsai lainnya oke terima kasih kebersamanya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati